Suci, nak! Hehehe! Ma, ma, Suha! Haaah! Gak abar, Ma! Baik, Alhamdulillah! Keren! Pake topi koboy! Kudanya mana? Zaman sekarang, Ma, bukan kuda. Pake mobil! Wih, nih! Keren! Itu, Ma, murah! Ebring, Ma! Ya, Ma. Oh, iya, Kang Asif. Bos Idan ini duitnya banyak. Gak pernah habis. Biasa, orang kaya. Kalau cuma jajan segini aja, Ma. Buat dia kecil. Ya, kan, Bos Idan? Iya. Cuma Rp10.000, Kang Idan. We, saya baru pulang dari ATM. Gak ada uang kecil. Uang besar aja ada kembaliannya. Kebetulan ada receh nih. Saya baru inget. Terima kasih, Kang Idan. Terima kasih, Bos Idan. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wih, ngapin jam malah tekor. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suster, dokter Clara ada? Eh, ada. Eh, saya kesini mau konsultasi. Bisa, bisa. Silahkan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dokter Clara-nya ada? Ada, ada. Saya nanya ke suster dah, bukan ke kamu. Susternya capek, Ceng. Jadi saya yang jawab. Lagian kamu ngapain sih ikut-ikut saya kesini? Mau konsultasi? Ceng, dokter Clara itu dokter umum. Bukan dokter jiwa. Yuk, Bester. Eh. Ceng. Apaan sih itu? Dokter jiwa itu apa sih? Dokter yang ngobatin orang-orang yang penyakitnya kayak kamu. Emang saya sakit apa tuh, Ceng? Silahkan ya, Sob. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biar bisa saya bantu, Pak? Saya, Teh, mau konsultasi soal anak saya, si Debbie. Memangnya Debbie kenapa, Pak? Ceng, kamu ngeliatin apa sih? Saya mau ngeliat dadang. Kan tadi udah liat. Saya mau ngeliat dadang diobatin sama dokter Clara. Kamu mau ngeliat dadang apa mau ngeliat dokter Clara? Eh, udah nggak boleh sini. Duduk, duduk, duduk. Sini. Saya bingung ngadepin si Debbie. Pak, anak itu tidak selalu harus diturutin kemauannya. Ya kadang-kadang juga kita harus keras terhadap anak. Eh, tapi masalahnya begini dok. Kalau saya ngerasin anak saya, nanti dia nangis. Nggak apa-apa, Pak nangis. Daripada bapak ikutin terus kemauannya Debbie, kan nanti bapak sendiri yang repot. Masalahnya gini dok, saya tuh nggak tega kalau ngeliat dia nangis. Ini tuh bukan masalah tega-ngatega, Pak. Tapi ini demi kebaikan Debbie sendiri. Kamu batuk, Ceng. Saya pijit ya, Ceng. Saya doa. Saya mau diobatin dokter Clara aja. Kamu apaan itu, Ceng? Saya diobatin aja sama dokter Clara, ya. Ada apa ya, Pak? Mau ketemu dokter Clara? Bapak kan tahu dokter Clara lagi diperiksa pada dadang. Tapi saya juga mau diperiksa, suster. Patut saya akut, suster. Oh, kalau batuk begini, obatnya tuh harus disuntik, Pak. Aduh, disuntik. Katanya dia bisa nyembuhin sama dia aja deh, suster. Tadi kan saya bilang saya mau pijitin. Kamunya nggak mau, Ceng. Kamu ngapain, Noy? Pijitin kamu. Tidak sampai jitin dari depan, dari belakang, Noy. Semoga hari ini saya banyak pembelinya. Sekarang saya jualan susu makin susah. Orang-orang lebih mini beli di mini market. Hidupnya nggak pernah mudah. Cucu harus tetap semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat! Matinya hilang, gajahnya datang. Jangan diam-diam begitu. Beti bareng gajah kamu baru nang. Mana kan, Ceng? Iya. Suster, dicariin dokter. Oh, iya, Pak. Iya. Mau ngapain sih, Ceng? Saya mau pamit sama dokter Clara. Nggak enak. Nggak enak kan kalau pulang nggak pamit dulu sama dia. Ntar dia nggak sopan lagi. Cuma, Ceng. Dia nggak suka sama kamu. Kamu tahu dari mana? Tadi dia bilang sama saya. Sabar ya, Ceng. Ceng. Sabar ya, Ceng. Ceng. Sabar ya, Ceng. Ini mah sarapan ya. Apa ini deh? Sereal jagung, Mak. Berasa jagung deh. Iya, Mak. Bulir-bulir jagungnya teh emang asli. Teng. 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 Terima kasih telah menonton Idan Idan Iya pak Kamu tuh gak masak Idan tuh puasa pak Kan kamu yang puasa Ronaldo cucu bapak kan tidak Kamu mah keterlaluan Idan Iji bisa sakit di luar Pronya lo apalagi? Mau makan gak ada apa Cepet masak Idan belanja dulu ya pak Iya bu Ini Tentu ya Tentu ya Nah Haris kang Alhamdulillah sob Cilok angkos suara mah enak Jadi udah banyak pelanggan Kalau saya teh masih bingung harus cari kerja apa Saya jualan cilok Karena gak ada pilihan lain sob Kamu mau kerja Karena dituntut sama orang lain Apa sih tujuannya Itu yang mesti kita inget Tujuan saya mah sederhana sob Menapkahi keluarga saya Deni sama engkom Nah kamu Menapkahi si dede Jadi gak penting sob Pekerjaannya apa Yang paling penting mah Kamu bisa menapkahi dengan baik Dengan halal Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillah Pak Kades suka sama rumah kemarin Alhamdulillah Kapan bisa kamu urus Secepat ya pak Ya sudah Mengenai surat-suratnya Kalau kamu perlu bantuan saya Kamu datang ya ke kantor saya Iya pak Sudah saya pamit dulu ya kos Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah 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 Mudah-mudahan Bill Cuman yang aku Alhamdulillah Mana belanjaan Sayuran sama ikannya teh Sudah pada habis pak Kamu sih Belanja mah mesti pagi-pagi Idan Idan Neneng teh berangkat ke luar negeri Bekerja Untuk membiayai anaknya Buat apa Dia berangkat ke luar negeri Anaknya makan di rumah Gak ada apa-apa Pak Hubungan Idan sama neneng teh Urusan suami istri Bapak gak bisa ikut campur Ini mah urusan keluarga pak Idan teh kan suami nenek Jadi Idan lebih berhak atas neneng daripada bapak Idan Sebelum neneng kenal sama kamu Neneng itu sudah hidup dari kecil sama bapak Sampai besar Sampai dia berangkat ke luar negeri Itu bapak yang urut Bukan kamu Kamu mah baru belakangan ini Kenal sama dia Tidak 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 Tin! Siaceng mana? Dari pagi belum kesini, Mak. Tomben! Entis? Sutis, Nak! Hehehe! Mas, Suha! Sabar, Mak. Baik, Alhamdulillah. Keren! Pake topi koboi! Kudanya mana? Zaman sekarang, Mak. Bukan kuda. Pake mobil. Wih, keren! Itu, Mak. Ebring, Mak. Cari siapa? Siaceng Jangkung? Iya. Dia kan nikah sama si EM. Begitu? Iya. Kerja di mana deh sekarang? Siaceng nggak kerja. Yang kerja sih si EM. Di Arab dia. Wih, banget ya. Tiap hari, aceng-aceng kaki, terima setoran tiap bulan. Iya. Begitu. Eh, si Akum sama Ido yang kerja di mana sekarang? Ah, ada. Palingan lagi pada ngumpul. Si Akum. Eh, terima kasih. Si Dadang, si Aceng. Hei, nggak pada kerja. Istrinya pada di luar negeri. Astaghfirullahaladzim. Dunia udah kebalik, Mak. Tis. Si Yoyo hebat. Kenapa? Dia sudah merubah semua kehidupan warga. Yang tadinya susah, sekarang sudah jadi mapan. Dia berangkatin semua perempuan di sini. Bukan cuma di Cibarengkok, tapi juga di Cimacan, Cikadu. Wanita Ciraos sudah pada berangkat semua ke luar negeri. Cuma dia aja tuh yang belum. Lagi urus penempatan, Mak. Semoga aja sebentar lagi. Eh, Mak. Tapi, tapi si Tuti belum berangkat kan? Nggak, belum. Alhamdulillah. Rumah si Yoyo di mana, Mak? Deket. Lulus aja. Nah, sana nanti tanya. Semua orang juga kenal sama Yoyo. Mesti buru-buru mau jemput Tuti. Oh. Nih, nih. Nih, bayar kopi. Aduh, Kang. Nggak ada kembaliannya. Uang kecil aja. Lagian kopinya cuma lima ribu. Ini uang besar semua. Sini, sini, Mak. Tukerin. Cari kesempatan aja kamu. Beneran, Atuma. Nggak ada. Eh, ambil. Makasih, Kang. Iya. Yomak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu mandan suaminya Yoyo. Yoyo. Yang? Yang, Yang, Yang. Pua Mayalayo di mana? Eh, KangTis na. Tuh disana Masih sombong aja Seperti dulu Tud Dari mana? Dari rumahnya Pak Ustadz Kemet Oh, tadi saya ketemu sama bapak kamu Buruan kamu pulang Ya sudah, saya permisi dulu ya